Intro Assalamualaikum guys Welcome back to my channel Bagaimana kabar kalian semua Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja Pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi Pembahasan alur cerita Spoiler Peerless Battle Spirit Pada cerita sebelumnya Kita telah diperlihatkan Chinan Yang menjadi juara dalam kompetisi Baku Hantam Meskipun dia dipitnah dan diliciki oleh Tetua Daidan dan Kong Cheng Tapi pada akhirnya dialah yang menjadi pemenangnya Dan ketika wakil ketua Ulah hukum akan menghukum Chinan Tiba-tiba muncullah 4 tetua kuat Yang kemudian membela Chinan Nah geng akan seperti apakah Lanjutan alur ceritanya Oke lah sekarang kita akan Langsung masuk ke dalam alur ceritanya Beberapa orang yang sebelumnya telah membuat kesalahan Atau menyinggung Chinan Langsung meminta maaf kepada MC kita Chinan Chinan pun memaafkannya Asalkan mereka semua Jangan mengulangi lagi kesalahannya Selain itu para murid yang ada di sana Juga nampak sangat kagum kepada Chinan Yang mampu membuat tempat tetua kuat turun Dan membelanya Sin berpindah pada saat ini Di tempat lain seorang murid wanita Melaporkan kejadian tentang Chinan Kepada murid kuat lainnya Murid laki-laki tersebut sangat terkejut Karena ternyata identitas Chinan Tidak sesederhana yang mereka perkirakan Bahkan murid laki-laki itu Berniat ke depannya ingin memberi pelajaran Kepada MC kita Chinan Singkat cerita pada saat ini Chinan sudah sampai di depan rumah penginapannya Dia berpikir jika dia langsung masuk Takutnya si Ginseng ajaib Akan menyerap semua harta-harta Yang telah menjadi miliknya Namun ketika dibuka Ternyata Ginseng itu terus melayang-layang Dan menunggu kedatangan Chinan Dan tidak lama setelah itu Ginseng itu pun ternyata benar-benar Menyerap semua harta yang dimiliki Chinan Dari kompetisi Chinan sangat kesal dan marah Terhadap Ginseng ajaib Yang selalu mencuri tanaman obat Dan juga pil mujarab miliknya Tapi tidak lama setelah itu Keluarlah seorang wanita cantik Dari dalam Ginseng ajaib Chinan sangat terkejut Dan tidak menyangka ternyata Ginseng ajaib bisa berubah Menjadi seorang wanita cantik Chinan kemudian bertanya Siapakah wanita cantik yang ada di hadapannya Wanita tersebut berkata Bahwa dia adalah tuan dari Chinan Bernama Putri Miao Miao Tapi Chinan tidak peduli dengan hal itu Dan dia pun kemudian meminta Semua harta yang telah diserap olehnya Untuk segera dikembalikan Putri Miao Miao kemudian berkata Bahwa semua harta milik Chinan Sekarang telah menjadi milik sang putri Karena dia adalah anak buahnya Dan setelah itu Putri Miao Miao menyintrek dahi Chinan Dan tiba-tiba keluar asap Dari dahi Chinan Chinan sangat terkejut Karena dia dapat merasakan Bahwa kekuatan sang putri Benar-benar sangat luar biasa Beberapa saat kemudian Chinan dengan tenang dan rasa hormat Meminta secara lembut Obat mujarab Yang telah diserap oleh Tuan Putri Miao Miao Namun Putri Miao Miao Berkata bahwa Sebagai pelayan Sudah sepantasnya Chinan memberikan Obat mujarab Kepada dirinya Mendengar itu Chinan sangat marah Dan dia mengekstra Kekuatan jiwa dewa Perang miliknya Dan kembali meminta Obat mujarab Yang telah diserap oleh Tuan Putri Namun Tuan Putri Malah penasaran Dengan kekuatan jiwa dewa Perang milik Chinan Mendengar itu Tiba-tiba jiwa dewa Perang milik Chinan Menyerang kepada Tuan Putri Namun Tuan Putri Masih berhasil Memblokirnya Tapi Tuan Putri Merasa dia kesakitan Dan dia sangat terkejut Ketika merasakan Kekuatan yang Sangat luar biasa Dari jiwa dewa Perang milik Chinan Tuan Putri Kemudian berkata Karena sebelumnya Dia telah menyerap Banyak sekali Obat mujarab Dari Chinan Jadi tentu Dia juga akan Memberi balasan Kepada Chinan Yaitu Tuan Putri Akan menghadiahkan 20 tetes Cairan roh kuno Untuk MC kita Chinan Chinan sangat terkejut Dan dia sangat gembira Karena cairan roh kuno Sangatlah berharga Namun sebelum Memberikan 20 tetes Cairan roh kuno Tuan Putri Berkata bahwa Mereka selama 10 tahun Tidak akan pernah Bisa dipisahkan Namun sebelum Memberikan 20 tetes Cairan roh kuno Tuan Putri Berkata bahwa Mereka selama 10 tahun Tidak akan pernah Bisa dipisahkan Karena sebelumnya Chinan telah Mengucurkan darahnya Terhadap ginseng Dan sekarang Mereka berdua Jadi memiliki Hubungan darah Selain itu Tuan Putri Miao Miao Juga meminta Agar setelah ini Identitasnya Jangan dipublikasikan Atau diberitahukan Kepada orang lain Dan permintaan Tuan Putri Bahwa setelah ini Chinan harus bisa Melayaninya Dengan memberikan Banyak obat Mujarab Chinan yang mendengar itu Dia pun setuju Dengan permintaan Dari Tuan Putri Miao Miao Beberapa saat Kemudian Tuan Putri Memberikan 20 tetes Cairan roh kuno Kepada MC kita Chinan Setelah itu Tuan Putri Juga berkata Bahwa setelah ini Dia akan melindungi Chinan Ketika nanti Dia dalam bahaya Chinan dapat Merasakan bahwa Kekuatan Putri Miao Miao Sebanding dengan Tetua San Lau Yang selalu menunggu Papiliun Kuil Gongpa Selama Putri Miao Miao Berada di sampingnya Maka ini Akan menjadi Keuntungan Bagi Chinan Singkat cerita Mereka berduapun Kemudian berjalan Menuju Papiliun Kuil Gongpa Dan singkat cerita Mereka berduapun Sampai di Papiliun Kuil Gongpa Dia disambut Dengan sukacita Oleh Tetua San Lau Yang selalu ada Di tempat itu Tetua San Lau Tetua San Lau Mempertanyakan Kenapa dia Membawa seorang Gadis kecil Ke tempat ini Putri Miao Miao Yang mendengar itu Dia kemudian berkata Bahwa Tetua San Lau Harus belajar adab Dan tidak pantas Menyebutnya Dengan sebutan Putri kecil Akibat kesalahan ini Tuan Putri Meminta ratusan Ramuan obat Mujarab Sebagai permintaan Maaf dari Tetua San Lau Tetua San Lau Tetua San Lau nampak Sangat marah Dan memerintahkan Tuan Putri Untuk bisa menjaga Ucapannya Namun ketika Tetua San Lau Mengekstrak energi Spiritualnya Dia sangat terkejut Karena dia dapat Merasakan bahwa Kekuatan Putri Miao Miao Sangat mengerikan Bahkan kekuatannya Berada setingkat Di atas Tetua San Lau Tetua San Lau Kemudian bertanya Kepada Chinan Siapakah sebenarnya Tuan Putri Yang dibawa oleh Chinan Chinan kemudian berkata Bahwa Tuan Putri Berasal dari keluarga Chinnya Dan mulai saat ini Dia ingin tinggal Di wilayah Sekte Suan Ling Tetua San Lau Kemudian mengizinkan Tuan Putri Untuk tinggal di sekte Bahkan dia sekarang Dinobatkan sebagai Tetua kehormatan Yang berarti Semua orang yang ada di sekte Harus bisa menghormati Tuan Putri Miao Miao Mendengar itu Tuan Putri sangat gembira Karena sekarang Dia bisa menjadi Tamu kehormatan Atau Tetua Kehormatan Sekte Suan Ling Dan setiap bulannya Dia atau Tuan Putri Akan bisa mendapatkan Seratus ribu Pil wuang Beberapa saat kemudian Tetua San Lau Juga memberikan lagi Token Penatua Tertinggi Sebagai gantinya Yang kemarin Untuk Chinan Tetua San Lau Tetua San Lau juga bertanya Berapakah level Seni bela diri Yang dimiliki Chinan saat ini Chinan kemudian Berkata bahwa Saat ini Dia tidak mengetahui Level kekuatannya Karena kemarin Dia bisa mengalahkan Nankong Cheng Menggunakan energi Ki Kuno Yang ada di dalam tubuhnya Mendengar Ki Kuno Tetua San Lau Berkata bahwa Chinan akan sulit Untuk meningkatkan Level kekuatannya Namun kekuatannya Dapat melampaui Para praktisi Yang berada level Di atasnya Alias kultipasinya Akan berbeda Dari orang biasa Singkat cerita Pada saat ini Chinan pergi Ke lantai Tiga kuil gong pak Tetua penjaga Kemudian berkata Bahwa murid luar Dilarang Memasuki lantai Tiga kuil gong pak Namun tiba-tiba Dia sangat terkejut Dan mempersilahkan Orang tersebut Untuk masuk Karena ternyata Dia adalah Chinan Tetua penjaga Dia juga berkata Bahwa untuk hari ini Lantai tiga Akan ditutup Dan dihususkan Untuk MC kita Chinan saja Singkat cerita Pada akhirnya Chinan memasuki Lantai ketiga Kuil gong pak Dan dia terus mencari Teknik-teknik berharga Yang ada di sana Chinan berkata Di dalam hatinya Bahwa sepuluh hari lagi Dia akan memasuki Papilun Wiyunge Jadi hari ini Dia harus segera Mencari teknik Seni bela diri Untuk meningkatkan Kekuatannya Pada saat ini Di tempat lain Para murid luar Yang ada di pusat Sekte mereka Semua nampak Kebingungan Dengan apa Yang telah terjadi Karena mereka Semua mengetahui Bahwa semua orang Yang memiliki Pil obat Atau ramuan Mujarab Dirampas oleh Seorang gadis kecil Yang sangat kuat Bahkan Para tokoh Yang ada di sekte Yang menjual Pil obat Dan ramuan Obat Mujarab Juga dirampok Oleh gadis kecil Namun Sampai saat ini Belum ada orang Yang mampu Mengalahkan gadis kecil Tersebut Yang selalu Merampok Sin kembali Berpindah ke lantai Ketiga Kuil Gong Pak Terlihat Chinan sudah Banyak sekali Membaca buku Teknik seni Beladiri Namun Sampai saat ini Dia masih belum Berhenti Dia belum puas Karena sampai saat ini Dia belum menemukan Buku yang menerangkan Tentang tujuh pedang Legendaris Tidak lama Setelah itu Chinan mengeluarkan Ketujuh pedang Legendarisnya Dan dia kemudian Berusaha untuk Menguasai Ketujuh pedang Legendaris tersebut Singkat cerita Pada akhirnya Chinan berhasil Menguasai Ketujuh pedang Legendaris Meskipun Masih belum Sempurna Singkat cerita Pada saat ini Chinan telah berkumpul Dengan semua orang Yang telah berhasil Memasuki lima besar Dalam kompetisi Kemarin Mereka semua Berkumpul disana Karena setelah ini Akan ada tetua Yang membawa mereka Semua ke wilayah Papilun Wiyunge Dan benar saja Tidak lama Setelah itu Muncullah tetua ketiga Yang berasal dari Halaman dalam Dan dialah Yang akan membimbing Mereka semua Memasuki Papilun Wiyunge Tetua ketiga Berkata bahwa Dia sangat tertarik Kepada Chinan Chinan dapat merasakan Bahwa ketertarikan Tetua ketiga Sangat aneh Dan seperti dipenuhi Dengan rasa Kebencian Kepadanya Tetua ketiga Berkata bahwa Anaknya Molly Dipenjara di Balai Hukum Pidana Selama 10 tahun Itu dikarenakan Oleh Chinan Mendengar itu Sekarang Chinan Mengerti Pantas saja Tetua ketiga Sangat benci Kepadanya Beberapa saat Kemudian Tetua ketiga Berkata bahwa Dia sangat penasaran Dengan kekuatan Yang dimiliki Oleh Chinan Tanpa banyak Mikir Tetua ketiga Langsung menyerang Menggunakan Energi Sepiritualnya Kepada MC Kita Chinan Semua orang Yang ada disana Sangat terkejut Karena tetua Mo Ching Atau tetua ketiga Berhasil menusuk Tubuh Chinan Menggunakan Energi Spiritualnya Pada akhirnya Chinan terkapar Dan tidak berdaya Di atas tanah Chinan berkata Bahwa setelah ini Dia akan membalaskan Semua kejahatan Yang dilakukan Oleh tetua Mo Ching Tetua Mo Ching Yang mendengar itu Dia hanya Tersenyum tipis Dan tidak takut Sedikitpun Terhadap ancaman Dari Chinan Bahkan setelah itu Tetua Mo Ching Menyerang lagi Dan berniat Untuk menghancurkan Dantian Chinan Dan tiba-tiba Tiba-tiba Serangannya Diblokir Dan membuat Tetua Mo Ching Terlempar Ke belakang Tidak lama Setelah itu Munculah Tuan Putri Miao Miao Yang telah Menyelamatkan Chinan Namun Ternyata Taging tetua ketiga Atau tetua Mo Ching Tidak takut Sedikitpun Terhadap Tuan Putri Tidak lama Setelah itu Tuan Putri Menyerang Dengan kecepatan Penuhnya Dan membuat Tetua Mo Ching Kembali Terlempar lagi Nah geng Mungkin hanya itulah Yang dapat Mimin ceritakan Untuk episode kali ini Oke lah Sekian dari Mimin Sampai jumpa lagi Di pembahasan berikutnya